Tidak benar kalau budaya baca kita rendah. Indonesia di dunia literasi baik-baik saja. Kita orang Jawa sering menyebut di timur budaya bacanya rendah. Nah itu sebetulnya tidak benar. Mereka sakit hati itu dikatakan seperti itu. Kamu buntu nggak? Bapak nggak ngerti perasaan saya. Kalau kamu punya kelemahan, kamu ada yang meledek kamu sedih, itu yang dipengen sama orang. Saya harus gimana Pak? Kalau kamu diledek sama orang, kamu harus senyum. Tapi senyum itu harus diisi. Diisi dengan apa? Dengan prestasi. Yang paling sedih itu dia bilang, Indonesia sekarang nomor dua loh. Orang ini kan, senyum kan? Dari bawah ketawa. Kawan Deneving, hari ini kita bertemu lagi dalam talk untuk membicarakan sesuatu yang bukan semata-mata baik. Ada masalah, tapi kita berkenu dengan orang-orang yang sedih untuk menyelesaikan masalah itu. atau setidaknya membuat masalah itu menjadi kurang. Syukur-syukur menjadi sirna. Di antaranya persoalan keliterasian di negeri ini. Minat baca, gaya baca. Dari baju saya, mungkin sudah terlihat, saya akan berbicara dengan siapa. dan lain-lain. Jangan lupa. Terima kasih. Dari baju saya berbicara tentang buku. Karena memang hari ini kita akan bicara tentang buku ekosistem perbukuan di Indonesia yang sering dicap sebagai negara dengan minat baca yang rendah. Apa benar? Kita akan wawancara langsung Duta Baca Indonesia 2021-2025 yang sudah melintas dari Sabang sampai Merauke dengan mobil yang tadi mencari latar saya. Golagong. Halo. Itu mobil betul-betul saksi sejarah ya? Iya. Itu harus masuk museum itu. Karena dia jadi saksi bisu dari udah kita pakai Medan sampai perbatasan Timor-Leste di Kabupaten Malaka. Tapi memang Sulawesi sama Borneo belum? Kan masih gugusan di bawah ya? Iya. Nanti akan terus ke sana kan? Iya. Karena harusnya sih tahun ini, mungkin tahun depan. Tahun ini tidak... Mobil tidak ikut tapi kan Kang Kong Sulawesi sudah ke Kalimantan. Iya, iya. Dalam waktu dekat lagi akan ke Kalimantan juga kan? Iya, iya. Nah itu disitu saya menemukan fakta bahwa sebetulnya saya punya pernyataan tidak benar kalau budaya baca kita rendah. Tundingan-tundingan bahkan diperkuat dengan riset yang mengatakan budaya baca kita rendah itu sejatinya tidak benar. Iya, karena kita harus bertanya siapa objek penelitian objeknya yang diteliti. Yang diteliti. Nah, jadi yang saya temukan sih sebetulnya ketersediaan buku yang kurang. Keinginan baca, daya baca tinggi, bukunya yang kurang. Ketersediaan buku. Sehingga salah satu tugas duta baca menjodohkan buku dengan manusia ini. Dan saya tidak menyebut ini kecelakaan. Kita orang Jawa sering menyebut di timur budaya bacanya rendah. Nah, itu sebetulnya tidak benar. Mereka sakit hati itu dikatakan seperti itu. Oh iya? Iya, gitu. Terkesan menjadi sumber masalah itu mereka. Itu dia. Pernyataan yang sederhana, tapi sebenarnya memerihkan ya. Iya. Membuat sakit hati orang-orang, betul. Padahal tidak. Kami membuktikan itu dari Mulai Labuan Bajo sampai Perbatasan Melaka. Yang terjadi itu tadi. Ketersediaan buku dan akses ke perpustakaan. Sangat jauh. Yang kemudian oleh perpustakaan nasional mencoba ada tindakan-tindakan nyatanya misalnya pojok baca digital. Pocahdi itu ya? Pocahdi ditaruh di. Ada saya beberapa ikut meresmikan. Di sekolah, di area-area publik. Yang kedua, perpustakaannya. Bukunya banyak, perpustakaannya di ruang kelas. Oke. Tapi sekarang sudah dapat dana alokasi khusus. Oh ada di AK-nya? Iya, sekarang sudah. Artinya maksudnya perpustakaan nasional merespon itu dengan dana-dana alokasi khusus. Jadi jangan kaget kalau gedung perpustakaan lebih bagus dari gedung bupati. Di banyak titik? Di banyak titik di Indonesia Tenggara Timur. Dan di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia. Dan mampu menarik minat orang-orang untuk datang ke sana? Iya, nah. Kemudian tentu saya memberikan pembekalan dengan komunitas kolaborasi. Nah, salah satu dampak baiknya mengaktifasi kepala-kepala dinas yang merasa dibuang. Selalu ada pernyataan begini. Iya. Kepala perpustakaan di daerah itu adalah buangan mengelang pensiun atau pejabat yang tidak disukai di parkir di situ. Cara berpikir itu ya? Itu yang muncul. Kalau duta bacanya pasif, ya sudah. Selesai. Selesai. Dianggap benar aja. Iya. Nah, ketika saya datang ke sana mereka kan nggak percaya. Kok tiba-tiba ada duta baca datang. Mereka kan selalu stigma-nya pusat ya. Pusat daerah. Kalau ada datang dari pusat berarti ada hal penting. Nah, lalu mereka menitipkan segala hal. Menitipkan kirim buku dong. Gedung dong perbaiki dan sebagainya. Termasuk bikin aktivitas. Ya, bikin aktivitas. Nah, akhirnya mereka paham soal kolaborasi. Ada kepala dinas yang mengatakan saya baru tahu Pak Golagong ada kantor jurusan surga. Dan itu perpustakaan? Iya, dia dibuang sorry. Dibuang ke dinas perpustakaan. Lalu tiba-tiba perpustakawannya bilang Pak, mau ada dari pusat datang. Siapa? Duta Baca Indonesia. Mereka tidak tidak penting siapa namanya. Tapi dari pusat. Nah, tiba-tiba banyak orang datang ke dia sebagai kepala dinas. Komunitas, ya forum TBM, forum IKARPENA. Wah, ini kok pada datang minta bikin kegiatan. Nah, lalu dia menyebut oh, ini jurusan surga. Mereka menyebut itu. Si kepala dinas yang dibuang itu. Panggilan ikro itu langsung terwujud ya. Jadi dia baru tahu ada dinas perpustakaan. Selama ini Bapak di mana? Di OPD Bahasa. Oke. Masih bagus di OPD Bahasa. Di tempat-tempat lain, di beberapa titik di timur saya malah bertemu. Anda dulu di mana? Di lapangannya sama sekali yang tidak bersentuhan dengan buku misalnya. Tidak bersentuhan dengan dunia karsipan, dunia perpustakaan gitu kan. Ya. Dan dia selalu merasa ini adalah pembuangan. Ya. Sudut pandang itu yang juga diubah oleh suara berita Baca. Dalam pertemuan-pertemuan seperti ini ya, misalnya sehari sebelum acara kita ngobrol, makan di luar. Nah, hal itu secara persuasif ya. Personal approach saya beritahu bahwa pemerintah sekarang sedang punya agenda besar masuk ke Indonesia Emas, bonus demografi, nah, hal-hal itu. Yang kemudian ya memberi cahaya buat mereka bahwa dinas perpustakaan itu penting. Oke. Ditambah dengan. Jadi, semangat itu muncul ya? Iya. Tugas Duta Baca tetap berusaha untuk menyalakan lilin-lilin itu supaya nggak padam ya? Iya. Jadi saya datang ke sana misalnya tidak sekadar bicara ayo baca, ayo tulis. Tapi pertama mewawancarai kepala daerah. Oke. Kalau nggak ada kepala daerah tinggi ya level 2-nya sekda. atau bunda literasinya. Kemudian tokoh literasinya. Nah, otomatis kepala dinasnya harus ikut. Iya. Menemani. Nah, disitulah tuh kemudian dia terbuka. Saya minta waktu untuk dia jadi narasumber, dia briefing dulu karena dia nggak menguasai materi, ya oke. Kita apa, kita briefing ya, kita dampingi, kabit-kabit biasanya. Kan secara de facto sebetulnya kabit yang jadi kepala dinas. usaha-usaha seperti itu lalu mau mengantar saya ke kepala dinas, eh, ke kepala daerah untuk bicara soal kebijakan perdaliterasi misalnya. Atau pergub atau perbub. Nah, hal-hal itu yang di luar acara-acara teknis tadi. jadi itu upaya untuk menghidupkan buku ya sebenarnya. Bahwa perpustakaan itu bukan tempat benda mati, bukan tempat taruh buku doang, tapi bisa dibuat berbagai kegiatan dengan berkolaborasi. Tapi memang yang sulit itu mewawancari anggota dewan. Justru lebih sulit mewawancari wakil rakyat. Saya ingin bicara soal undang-undang nomor tiga, tiga tahun 2017 soal ekosistem perbukuan. itu enggak pernah saya bisa. Jadi kalau bicaranya ke kepala daerah bicara soal itu enggak yang tahu undang-undang itu. Bahkan tentang undang-undang itu pun tentang perbukuan pun enggak tahu. Jangan-jangan undang tentang perpustakaan pun mereka masih bingung. Nomor empat tiga ya mereka di support sama tapi apa isinya benar-benar mereka. Tapi sekarang trennya sedang bagus lah. Tren sedang bagus. Kenapa? Karena mereka cemburu melihat daerah lain diresmikan oleh kepala perpustakaan, gedungnya bagus. Nah itu yang membuat mereka nah sekarang ini Larantuka dapet dana alokasi khusus itu Flores Timur sudah 70%. Kenapa? Karena di daerah lain mau merek terus Bajawa terus mana lagi ya di Indonesia Tenggera Timur itu Labuan Bajo itu semuanya dana alokasi khusus Pak Bando tadi di era Pak Bando ya. Nah hal-hal itu yang kemudian mendorong mereka kan syaratnya satu harus ada kegiatan. Mereka harus bikin daftar kegiatan. Ya daftar kegiatan selain hal-hal administrasi ya soal tanah dan sebagainya. Termasuk tentang perpustakaan berbasis inklusi sosial. Berbasis inklusi sosial. Untuk pemberdayaan masyarakat ekonomi dan macam-macam itu kan. Nah yang yang menarik itu kan masyarakat sering bertanya apa sih manfaatnya membaca buku. Paling dapat gelar insinyur, dokter tapi untuk mengubah keadaan keluarga misalnya yang terutama yang non-formal ya yang tidak kuliah tidak mendapatkan keuntungan itu nah sekarang mulai berubah cara berpikirnya oleh perpustakaan nasional revitalisasi tadi transformasi berbasis inklusi sosial. Jadi sekarang pustakawannya juga sudah berdaya kalau ada pemustaka datang diarahkan kamu interesnya ke apa ke budaya lele jadi life skill jadi soft skill langsung dan dipraktekkan misalnya baca buku tentang bagaimana budidaya ikan lele dalam ember dia baca dipraktekkan bersama-sama lalu dia pulang disuruh disuruh praktik di rumahnya nanti kalau butuh dana mereka mengajukan bisa mengajukan di daerah bisa sekarang nanti diarahkan misalnya gini ada anak sekolah dia pengen kuliah dia gak punya uang lalu dia datang ke perpustakaan dia bilang saya sering baca buku buku apa buku LKS buku mata pelajaran tapi kok gak mau ngubah hidup saya kecuali nilai-nilai bagus saja nah kemudian oleh pustakawannya ini analogi ya oleh pustakawannya disuruh baca how to make a brownies oke nah lalu disuruh balik lagi itu literasi baca ya balik lagi kata pustakawannya apa yang kamu rasakan saya pengen bikin brownies tapi gak punya uang lalu kepala dinasnya dipanggil bu ini ada yang membaca brownies karena perpustakaan itu butuh orang-orang seperti itu ya yang best practice tadi oke bikin literasi keuangan bikin bisnis plan lalu bikin bisnis plan satu brownies berapa 25 ribu tapi saya jual 40 ribu oke ibu pesen 50 mau ada rapat gak punya modal bu dikasih berapa 40 ribu kali 50 tapi gak boleh pakai pengawet maka literasi sain dia cari warnanya dari buah naga dari daun suji dia praktik jadi tuh 50 lalu tiba-tiba kakaknya lihat difotoin sama kakaknya diunggah di media sosial tapi oleh temannya dibilang itu literasi digital tapi lo jelek banget gitu boleh gak dibantu dibuatkan literasi numerasi dibuatkan logonya dibuatkan media promosinya flyernya dan sebagainya kalau kita jalan ke Jawa kan 70 meter jangan lihat kiri dibikin tuh dan berhasil lalu banyak orderan literasi budaya dan keluarga nyatu semua 6 literasi dasar masuk dalam satu gerakan berbasis inklusi sosial baca tulis numerasi sains terakhir ketika digital finansial budaya keluarga numerasi sudah tadi dan terakhir kata kapal dunasnya kamu sukses tuliskan kisah suksesmu jadikan buku jadikan buku kisah inspiratif itu sudah diwujudkan di beberapa sudah maka ada bukunya tuh Impact Library yang dibuat oleh Perpusnas Perpusnas Press nah kita nih sering memahami 6 literasi dasar baca tulisnya bukan gak naik level iya tidak menuju ke pemberdayaan diperlukan keuangan sorry apa simpan pinjam nabung kok prasih itu boy kok prasih nah ini nih yang harus naik level nih jadi perpustakaan berbasis inklusi sosial itu sudah dipraktekan di banyak tempat di banyak tempat nah salah satu apa artifatnya di Impact Library yang disusun oleh Perpusnas tentang Impact Library perpustakaan-perpustakannya punya dampak-dampak baik untuk kehidupan ekonomi dan kehidupan sosial pemustaka di daerah di segala bidang tuh krianya hampir hampir mendekati 17 sektor ekonomi kreatif oke itu sampai itu terutama kriya ya ibu-ibu jadi itu sebetulnya yang harus kita naik level terutama ya di teman-teman kita di pegiat literasi ya pertanyaannya kenapa seorang Golagong yang sudah punya rumah dunia sudah dikenal individu sebagai brandnya dunia literasi brandnya Taman Bacaan Masyarakat mau menerima amanah sebagai Duta Baca Indonesia ya sebetulnya saya tidak menyadari hal itu ya bahwa saya ini tokoh literasi saya hanya ya orang kayaknya saya akses semua mudah jahat aja kalau saya gak berbagi buku ya oke nah jadi peristiwa itu dimulai dari rumah jadi ketika saya diamputasi tangan lalu masyarakat menganggap saya akan jadi beban negara sebagai orang cacat semua orang cacat disebut beban negara iya katanya ada di undang-undang akan diurus negara jadi pokoknya stigmanya rendah aja ya tapi karena orang tua saya guru melawan tesa itu jadi anti tesanya oke kamu terima itu tapi supaya kamu lupa bahwa kamu itu cacat maka kamu harus berolahraga supaya tubuhmu tidak kaku karena kalau olahraga itu otot bapak beri raket supaya lu bisa narin-narikan Rudi Hartono yang kedua harus baca buku yang ketiga harus mendengarkan cerita emak sebelum tidur oke jadi kecelakaan ini di umur 11 tahun bayangkan umur 11 tahun sampai saya kuliah di Fakultas Sastra Unpad Bandung pekerjaan saya cuma tiga itu baca mendengarkan dongeng olahraga sempat jadi atlet nasional ya iya bulu tangkis jadi pepatah-pepatah dulu itu benar itu kalau Sunda kan cik-ciri-cik ninggang batu lila-lila jadi legok jadi kalau kalau bisa batu pun bisa belok hanya kena setetes demi setetes air jadi tanpa sadar tanpa sadar itu tidak kan beda kalau orang masuk klub lalu kamu harus jadi juara enggak saya cuma lakukan itu agar kamu lupa bahwa tanganmu satu dan tunggu keajaibannya tiba-tiba saya juara kedua di sekolah juara satunya tangannya dua di SMA mewakili FLS 2N juara kedua juga yang ke satu tangannya dua di kampus antar kampus juara keempat satu dua tiga tangannya dua ditemukan sesama I.Sumirat pemburu tangkis kita asal Jawa Barat salah satu dari tujuh magnifisien dunia I.Sumirat manggil saya karena saya ngalahin jago dia bukan jago dia yang level keduanya mana katanya yang buntung bisa ngalahin anak buat saya lalu masuk naik ke babak berikutnya lawan jagonya banget kalah dipanggil saya kamu enggak akan bisa menyayangi yang berlengan dua latihannya beda kamu mati-matian juga enggak akan bisa karena mereka barbel semestinya mentok disitu terus apa masuk olahraga cacat jadi saya disuruh masuk ke olahraga cacat ikutlah pon olahraga cacat di Indonesia di Surabaya tahun 1985 juara saya dikirim ke Asia Pasifik kebetulan saat itu di Solo tuan rumahnya waktu itu namanya fast speak game sekarang ASEAN Paragame juara tiga single double bergu itu seumur-umur Indonesia baru dapet tuh karena saya ke lalu tahun 1989 ke Jepang di Jepang saya dapet tiga single-nya juara ketiga kalah saya sama Jepang tapi single bergu sama double masih emas jadi saya pernah nyanyiin lagu Indonesia raya lima kali mengerek bendera merah putih lebih tinggi dari bendera negara lain lima kali dua di Jepang jadi ketika saya the winner is Henry Henry saya naik di podium Indonesia raya muka mandang terus bendera disitu saya nangis baru saya mengalami bahwa Rudy Hartono Lim Suiking Isumir Cun-cun John Wayudi Kristian Lodichandra itu gak main-main itu memberikan kebahagiaan saya hanya sedih memang saat itu perhatian pemerintah belum perhatian pemerintah belum saya waktu itu melamar ingin jadi pelatih orang-orang cacat jawaban mereka bahwa atlet sempurna pun belum keurus akhirnya saya ke Gramedia ke Kompas Gramedia akhirnya kebiasaan membaca saya yang menolong akhirnya saya jadi penulis udah satu kuning pengennya sih saya jadi pelatih badminton tapi bangunan yang dibangun oleh Ganggong dengan teman-teman kan berbuah hari ini Indonesia mendapat medali emas ganda campuran di paralimpik di Olimpiade misalnya Alhamdulillah sekarang ya mereka dunia dapat emas dapat perak dapat perunggu dan semuanya dari bulu tangkis paralimpik ada pengalaman yang bikin saya tragis di Solo waktu itu Ricky Yaakobi dikontrak Matusita saya diundang sebagai atlet saya punya pacar atlet Foli bertubuh sempurna gak boleh masuk gak boleh masuk karena undangan VIP ribut ya semua saya gak boleh masuk karena cacat kenapa? karena di tribun ada sigit pemilik Arseto Solo sigit ya? sigit anaknya Pak Harto seorang pun ribut bisa ditarik sama provos ada wartawan kompas disana Adrianus Sagewa mau wancarai saya ada yang mengenal waktu itu mengenal saya diamankan saya akhirnya alasannya kamu gak boleh pakai sendal udah bete langsung akhirnya saya makan lah di luar Adrianus wancara saya gak bisa ini dimuat terus saya bilang berarti harus presidennya cacat baru orang melihat kesetaraan itu bayangin saya nonton bioskop di satu kota saya ngajak ke mereka agar gaul mereka bilang tunggu lampunya gelap karena malu berteman dengan yang cacat? mungkin kata saya gak bisa saya nonton harus nonton trillernya dulu mereka gak mau oke belum ada apa buat kursi roda untuk naik belum ada nah saya bilang presidennya harus cacat dan gusdur baru di arah dan semua di arah gusdur saya bukan ingin privilege ya bukan tapi maksudnya kepedulian kita bicara tentang inklusi inklusifitas itu menjadi penting memang harus jadi kalau kamu punya teman jadi rasa sakit hati itu dialamin habis-habisan sama kanggongnya bapak saya bilang pernah ada satu peristiwa ya saya anak kecil kan suka dijodoh-jodohin saya kan berprestasi saya juara badminton bikin komik dan sebagainya orang jodoh-jodohin saya sama cewek lalu kata cewek ngapain sama cowok buntung semua teman saya bingung gak bermaksud menghina tapi kondisi itu lalu saya pulang sedih duduk bapak saya nanya kenapa kamu? ada yang ngeledek pak ngeledek apa? ceritain kamu buntung gak? bapak gak ngerti perasaan saya kalau kamu punya kelemahan kamu ada yang ngeledek kamu sedih itu yang dipengen sama orang saya harus di mana pak? kalau kamu diledek sama orang kamu harus senyum tapi senyummu itu harus diisi diisi dengan apa? dengan prestasi maka saat itu saya ngikutin apa yang bapak itu narbesanya jadi udah sekarang teman-teman saya waktu SMP SMA saya kan sudah sudah berprestasi tuh majalah puisi dan sebagainya mau ngeledek Harry, Henry, and Harris ngapain? mendingan jadi teman lebih dikenal mendingan lebih maksudnya mendingan lebih ditemenin mendingan jadi teman Harry bisa dapet nah jadi akhirnya benar kata bapak saya senyumin aja dan kemudian hilang sendiri diserang bahkan orang-orang serang yang seusia saya gak nyangka bahwa saya itu tangannya satu apalagi kalau duduk begini gak kelihatan tuh apalagi duduk kesini gak kelihatan nah hal-hal itu gap psikologis itu yang sebetulnya misi utama saya sampai hari ini sampai hari ini masih harus diperjuangkan masih diperjuangkan dan itu ada di buku I am a survivor itu di Gong Smash di I am a survivor itu yang kedua ya yang pertama Gong Smash Gong Smash itu saya cerita soal atlet badminton bagaimana saya dulu punya pacar pacar saya masih jalan di belakang malu malu kemudian saya gak marah saya tungguin lalu dia nyampe salah tingkah lalu saya sampai akhirnya dia pegang tangan saya jalan gembira happy tapi bukan belum jodoh lah ya jadi hal itu yang sedang saya tapi yang sekarang lebih cantik Tia Stata kan juga luar biasa jadi hal itu yang kemudian hal itu jadi misi utama nah termasuk ketika ditunjuk jadi utama saya bilang ke Pak Adin sama Pak Adin Bondor kan awalnya saya tolak karena saya gak sempurna nah kata-kata bijak mereka yang membangkitkan semangat saya biar kami yang menyempurnakan Pak Golagong nah artinya kolaborasi saya tidak dibiarkan sendirian oke kalau kayak gitu saya banyak kekurangan biar nanti kami yang memperbaiki kekurangan Pak Golagong oh udah ketika datang ke daerah-daerah banyak yang tidak menyangka ya ada beberapa yang kemudian kaget lalu dia mengacungkan tangan ada yang nangis ada yang nangis karena apa ya tadi tidak menyangka ya ada beberapa pembaca yang sudah tahu tapi hal itu kemudian menjadi mudah bagi mimpi mereka bahwa untuk jadi sukses jadi duta baca Indonesia udah ada ukurannya tuh Golagong aja yang tangan satu bisa masa saya gak bisa jadi mudah disentuh gitu oke itu yang yang paling konkret itu ya yang saya tidak duga tuh oke tapi juga banyak yang mungkin tidak tahu ya bahwa dari tangan kanggong itu udah ratusan buku tercipta misalnya iya iya orang selalu menganggap menulis itu pakai tangan jadi nah itu dia ketika melihat tangan saya satu loh kenapa ada Stephen Hawking yang bahkan tidak tidak bisa bergerak ada apa yang buta Kalmay eh siapa Bithoven buta ya Kalmay itu buta apa gak ya Kalmay ya saya lupa deh ada banyak orang yang kekurangan siapa banyak lah iya jadi kata saya ini tangan saya ini masih normal satu tangan masih masih bisa mengetik ya jadi berapa ratus buku 130 lah 130 wow wow pakai ilmu jadi sering orang bertanya di Quran ada kan setiap urusan dikerjakan bukan ahlinya maka tunggu kehancuran itu sebabnya saya kuliah di fakultas sastra walaupun gak selesai ya tapi ilmu itu penting untuk menulis sehingga saya sekarang hanya butuh butuh waktu yang fokus aja karena sekarang untuk kembali menulis karena memang banyak gangguan ya banyak gangguan tadi program-program kita baca lalu lahir lahirnya balada siroy iya yang kemudian juga dialiwanakan ke film berseri dulu di majalah remaja ya jadi nah ini penting nih ya buat apa kawan-kawan GNFB yang ingin jadi penulis tentu semua orang melihat sekarang saya tahun 81 kelas 1 SMA itu udah riset saya ingin menulis cerita seperti Musashi seperti Iban Suma Tupangjiarah Tom Sayer kemudian seperti Pramudianan Tatur Amato Haris dengan Longgeng Luku Paru jadi intertext tuh saya kumpulin itu Papilon Papilon yang kabur itu saya coba nih terus ketemulah tokoh Roy nah awalnya saya pengen nulis ini seperti Donggeng Ruku Paru karena saya anak sastra tapi saat itu saya sebagai anak sastra karya pertama saya puisi saya ingin puisi itu masyarakat lalu ngelihat distribusi bayangin di Papua di Jayapura ada majalah ada tabloid Nova Nova ada eh Nova belum ada kayaknya ya tahun 90 ada sudah ada sudah ada jadi saya melihat distribusi gram media nah jadi saya by design saya rencanakan saya pilih target terlemaja target pembacanya harus gram media karena distribusinya luas distribusinya luas dan itu dibuktikan setelah sekarang ada yang di pedalaman bilang saya baca karya Bapak di kepastoran tuh ketika di NTT itu hampir semua kepastoran itu datang ke tempat saya saya acara diculik saya ke tempat dia masih lihat buku-buku iya karena memang kompas gram media kan disitu jadi saya juga kaget tuh termasuk balade siroy serialnya iya jadi justru di Indonesia Tenggara Timur itu luar biasa nah jadi 81 sampai 88 7 tahun saya riset 6 tahun jadi 81 sampai 87 riset 88 baru dipublikasikan dan saya harus meninggalkan keputusan peting kuliah di UNPAD karena saya harus menemukan jawaban tokoh Roy ini seorang yang sekarang disebut backpacker ya saya harus menemukan tuh karakter backpacker itu seperti apa lalu apa yang terjadi di jalan lalu saya harus menemukan filosofi-filosofinya ya saya harus traveling saya bilang ke teman-teman sampai kampus ditinggalkan saya bilang ke teman-teman kamu bikin skripsi skripsi saya novel oke karena saya ambil jurusan sastra karena mereka rata-rata linguistik jadi saya ah udah eh satunya dan itu yang membuat Gong sampai sekarang sering membuat kegiatan travel mengajak orang-orang bertraveling sekaligus menghasilkan buku iya jadi memang Allah itu kenapa menyuruh kita tadabur ya di surat alam uluk itu ada jadi saya senang berinteraksi menemukan orang-orang baru ya membuktikan bahwa betul gak sih don't get the book by cover bener apa enggak what is a name Shakespeare ngomong seperti itu saya konfirmasi di daratan di kehidupan kadang-kadang relatifitas itu ada jadi selalu tidak mutlak baju jelek ya jahat tapi baju jelek ada yang baik baju simbol agama baik tapi juga ada yang jahat nah hanya dengan interaksi membaca mimik mereka membaca intonasi mereka mendengarkan intonasi mereka nah mungkin seperti itu yang dibutuhkan oleh kita jadi harus berinteraksi mungkin mendekati 75 persen 8 persen setelahnya baru ketika kita berkontak fisik dan sebagainya baru ketahuan dia baik atau jahat dan karya pun tidak boleh semata-mata dari imajinasi betul-betul dari riset di lapangan bertemu dengan orang banyak saya baca Socrates bilang karya sastra imajinasi oleh muridnya ditentang dibantah nah hal-hal itu yang harus diketahui oleh publik bahwa bahwa kita ini sumber ide ibu bapak dan semuanya itu sumber ide kasih ilmu ilmu fiksinya nah udah jadi nah itu yang memang kelemahan itu satu tuh yang saya temukan sabang sampai merauke banyak orang menulis novel tapi sebetulnya biografi kisah hidupnya jadi mereka lupa bahwa itu fiksi harus ditambahi unsur hal-hal yang sifatnya sifat intrinsik yang fiktif sifatnya iya itu yang yang sedang saya bagi-bagikan walaupun Sapardi bilang fiksi itu kadang-kadang lebih fakta dari fakta karena banyak hal yang kita tidak bisa ungkapkan dalam bentuk tulisan faktual kita masukkan ke dalam fiksi sebagai titipan untuk pembelajaran buat banyak orang dan tanggung dengan segala orang menyebutnya kekurangan tapi buat kanggung justru itu adalah modal untuk saya tidak berpikir kesana karena ada bapak kan iya jadi maksudnya saya menjadi berpotensi karena tiga hal tadi jadi saya udah gak mikirin udah gak memikirin ngapain bukti-bukti apa ngebuktiin lebih besar gak usah jadi saya badminton bertarung aja you hebat kalahin saya nulis aja saya baru 40 dirimu udah 130 itu bukti mungkin lebih banyak waktunya saya tapi dirimu lebih duluan membangun rumah dunia dimana tidak cuma untuk dirimu tapi juga untuk warga serang datang untuk belajar menulis jangan sekali-kali transaksi sama Allah sama Tuhan ini saya buktikan jadi waktu SMA saya bertransaksi ya Allah sukseskan aku jadi penulis maka akan aku bangun apa yang Ali Sadikin bangun di Jakarta beranggang remaja di Banten agar orang-orang Banten di masa depan tidak sesulit saya untuk belajar sasra jurnalistik dan film itu janji saya tapi saya lalai udah sukses masih lalai saya terakhir itu diingatkan tahun 90 di New Delhi datang sosok tubuh yang tinggi besar saya anggap itu malikat ijro saya sampai lari keluar saya janji sholat karena saya waktu itu jadi hipis di India sampai Nepal kemudian saya berjanji tolong beri waktu saya pulang ke Jakarta kerja di Indosiar saya masih lalai didatangi lagi lalu saya bilang ke emak sama bapak emak saya gelisah amat kenapa kamu ada nadar yang belum kamu penuhi itu oh iya saya mau bingin gelanggang remaja yang Ali Sadikin bangun oke umur saya waktu itu 33 tahun kamu harus nikah kalau mau bikin itu kalau gak nikah hancur lalu saya ngikutin apa yang saya cari itu siapa yang mau Masa Bukalawongan tuh alhamdulillah ada yang nerima siapa tias itu orang yang juga senang dengan dunia literasi mas kawin itu saya perpustakaan tuh buku-buku yang ada di rumah lalu dia mas kawinnya buku buku-buku salah satunya ya sama tiket perjalanan oke traveling lalu disatukanlah buku kami dia punya buku saya punya buku lalu saya bilang kalau saya dapat rejeki saya udah ada janji mau bikin satu tempat namanya Rumah Dunia waktu itu saya belum punya nama saya minta karena istri harus beri kesempatan kira-kira namanya apa ya nah saya kemana-mana bawa buku yang batik itu sampul saya nunggu disini suara bayi anak pertama terdengar nungguin istri lahir melahirkan nangis semua bayi yang ada disitu nangis nangis lalu terinspirasi wah tempat ini tempat bayi pertama kali melihat dunia langsung saya tulis tuh rumah dunia istri saya udah melahirkan langsung saya gak sabar namanya rumah dunia apa itu rumah dunia memindahkan dunia ke rumah oke oke atau yang lainnya anak kita melihat pertama kali dunia di klinik dan saya juga membaca buku rumah dan dunia Tagore terus membaca buku Eka Budianta rumahku dunia nah saya rumah dunia memindahkan dunia ke rumah lewat sastra jurnalistik dan film dan tagline nya rumah dunia rumah dunia kubangun dengan kata-kata jadi memang itu dari hasil honorarium saya sekarang berapa luasnya nah sekarang sudah berkembang menjadi milik bersama dibantu oleh teman-teman sahabat-sahabat udah ada sehektor ya enggak enggak 3.000 meter 3.000 meter itu yang kemudian akan saya kami wariskan ke kalau saya misalnya bosan tinggal di Banten karena politik dinasti misalnya ini agak-agak sensitif kalau saya ada tiga tempat yang memang kita incar itu berau Wonosobo dua kota itu tapi tanahnya udah ada cuma belum saya bayar gitu dan ini diwariskan betul untuk anak-anak kunda Banten anak-anak kunda Rudi dan teman-temannya rumah dunia itu rumah dunia silahkan kan sudah saya buat yayasan saya kasih silahkan ada firman kan firman sudah tinggal di sebelah firman Fena Yaksa yang sekarang jadi kepala perpustakaan di di Universitas Tirta ini saya serahkan firman nih terusin ini Ageng Tirta Yasa eh apa Sultan Ageng Tirta Yasa Sultan Ageng Tirta Yasa seilas itu memberikan rumah dunia ini ya besok saya mati juga kan besok saya mati ya gak kebawa juga jadi saya ingat ya bapak saya bilang begini bahasa Sundanya maneh lamun arek ngabantu jelemah kudusiga modol di kebon kalau mau bantu orang seperti orang buang air di kebon kan kalau kita buang air di kebon gak ditengok lagi tuh lari tinggalin aja iya terus guru ngaji saya kalau kamu nyumbang tahan kiri kamu gak boleh tahu kata saya Ustadz tangan kiri saya gak ada jadi udah pasti gak akan tahu tapi sekarang dunia apa digital kita gak mungkin menghindar dari hal itu karena apa banyak kejahatan di internet kita harus organisasi kebaikan itu aja sih itu tuh yang menarik mengorganisasi kebaikan ini luar biasa nih istilahnya dan itu juga kan yang ada saya baca masalahnya yang ada di buku Gempa Literasi kan bagaimana kita bersama-sama menghadapi gempa ini untuk menjadi orang-orang yang membantu orang-orang di kondisi-kondisi cuma kata orang-orang kamu tuh gak dikasih kaya katanya kalau kamu dikasih kaya wah kalau saya dikasih kaya kayaknya saya ke vaccine di Amerika jadi barangkali dengan cara seperti ini kalau mereka hitungan matematika ya gong belum kaya tapi kalau melihat karya melihat apa yang diamanahkan oleh orang tua harus bermakna bukan itu maksudnya mungkin gini kalau saya kaya gak ada orang yang jadi saya gak melibatkan orang lain nah jadi sukses itu tidak berdiri sendiri saya gak melibatkan Kang Maman kan saya juga ada batasnya tuh ketika istri saya bilang gini Pak jadi di Medan saya diundang oleh satu kampus istri saya bisa ikut lalu istri saya bilang Pak berat sekarang kenapa kan memang kalau kami penghasilan itu dibagi tiga keluarga rumah dunia satu lagi apa ya tiga itu anakmu sekolah di luar negeri buat anak-anak nah dibagi tiga Kang Maman istri saya gak sanggup istri saya bilang gini andai saja ya ada orang sekaya Prabowo atau ada dinas atau kementerian yang membiayai hobi papa ini traveling mama akan terbantu dan ternyata saya sekarang diakusi sirga sebagai duta baca Indonesia diberi akses untuk seluruh Indonesia dengan mobil biru tadi yang sebelum saya jadi duta baca itu sering dianggap liar ke datanganmu kalau datang misalnya datang ke dinasai pusatangan Pak saya bawa buku biar tau ini Pak saya golagong kadangkala bisa saya bantu saya lagi ada disini oh betul ya ada yang bilang bagaimana instasi mana kadangkala mohon maaf ke benar aja Pak saya datang kesini tidak minta sumbangan setelah saya mau membantu nah itu kadangkala susah ke dinas itu jadi akhirnya yang saya lakukan saya nongkrong di cafe ada orang kalau dia kenal saya saya teruskan kalau gak kenal saya mengenakan diri misalnya ngeliatin saya aja misalnya mungkin tangan saya nah saya deketin halo kenalan saya orang baru disini baru dateng tinggal di Los Men kenalin ini saya bawa bakunya kadangkala oh saya baca tuh namanya golagong tapi saya gak nah saya orangnya nah apa yang bisa saya bantu saya malam masih bisa disini mau belajar nulis gak kayak gitu oh bayar gak gak bayar boleh panggil temen panggil sebanyak-banyaknya satu aja traktir saya makan gitu itu aja nah sekarang semuanya diakusisi negara jadi saya sudah tinggal update di Medsos saya mau ke kota Anu nih tanggal sekian dengan negara perpusnah setelahnya culik saya dan itulah kekayaan saya pengen bilang kanggong gak kaya bisa dimana-mana bisa berkeliling Indonesia bisa berkeliling dunia bahkan Bapak Ibu saya pernah bilang gini hati-hati jangan tiru guru silat kenapa Pak? karena guru silat itu punya ketakutan kalau ilmunya diturunkan semua muridnya ngambil posisi dia kamu jangan seperti itu kamu berikan semua yang kamu punya karena kamu besok saya mati jadi kalau saya dalam perjalanan pesawat terbang ada rasa takut jatuh dan sebagainya barangkali siklus kan saatnya nih saya jatuh makanya sama asisten saya Rudy dari sejak rumah tuh Rudy umumkan Rudy umumkan Rudy waktu barangkali itu yang menolong saya jadi panjang umur barangkali Rahim Atid bilang Zero Ill jangan dulu gue besok mau ngisi di tempat itu saya bilang begitu resepnya saya bikin lagi acara tahun depan saya minta sama Allah ya Allah panjangkan umur karena belum selesai perjuangan kita ini apa yang belum selesai menghapus stigma bahwa kita bangsa yang rendah dalam budaya baca dan memberi cara berpikir baru ke pejabat-pejabat kita bahwa jangan sekali-kali lagi kalau lagi pidato itu bicara kita nomor dua dari belakang paling sakit hati 0,001 cuma setingkat di atas Botswana ya itu memang gina banget yang paling sedih itu dia bilang Indonesia sekarang nomor dua loh orang ini kan senyum kan dari bawah ketawa nah kalau saya dengar itu saya langsung interupsi mohon maaf pak gak mungkin lahir ila galigo naskah terpanjang tertulis di muka bumi yang dari tanah Indonesia kalau penulisnya gak suka baca kita aksara ada berapa 500 kita punya aksara yang luar biasa jadi saya gak tau tuh gara-gara VOC datang kesini mengenalkan apa alfabet latin itu lah yang kemudian kita disebut betah huruf karena kita sudah punya aksara sendiri ini yang menarik kawan Genevi kita punya kekayaan yang kadang-kadang kita lupakan kita punya aksara yang kadang kita lupakan dan kemudian tidak masuk dalam indikator perhitungan tentang budaya literasi padahal sangat banyak coba kalau samplingnya itu disebar di anak-anak yang aktif di taman baca usia katanya kan usia 15 tahun coba kasih ke mereka setuju karena apa karena ada dua institusi kan kementerian satu perpusnah non-pemerintahan satu kemudian dua itu perpusnahan gak pakai itu gak pakai PISA apalagi kalau Pak Bando bilang PISA itu di belakangnya siapa dan PISA juga cuma mengukur tiga mata pelajaran kan terakhir apa kabar baik Indonesia yang harus kita sebar ke muka bumi ini menarik nika ngomong good news from Indonesia itu sebab ya acara ini good news from Indonesia yang ingin kita yang harus kita sebarkan adalah Indonesia di dunia literasi baik-baik saja yang perlu kita lakukan adalah mensupport mereka Gen G Gen Alpha yang nanti akan mengisi di bonus demografi mereka jangan dikatakan tidak membaca kita ini yang harus menyesuaikan diri kepada mereka ajarilah anak-anakmu sesuai dengan jamannya itu pesan nabi maka kita nih generasi baby boomers atau generasi milenial harus tutwuri handayani seperti Ki Hajar Dewantoro bilang harus mengintegrasikan literasi digital dengan konvensional saya ada satu cerita di sebuah logi PH ada cewek ada saya saya tanya ke dia mbak siapa dia menyebut sebuah nama dan dialah yang membuat satu film awalnya di platform digital lalu dia tanya ke saya oh Gula Gong ya mau ngapain mbak mau membukukan film saya mas Gong mau apa kesini mau memfilmkan buku saya wow siklus kan platform digital generasi D Gen G generasi digital sorry platform digital film buku saya konvensional buku majalah buku film so what kenapa kita harus khawatir oke emang zaman kita oke digital ada dampaknya emang zaman kita dulu ketika konvensional gak baca tuh NRO gak baca tuh majalah Playboy sama yang harus penting itu literasi keluarganya bapak ibunya yang harus dididik tuh jangan nyalahin anaknya jadi pesan baik yang harus kita sampaikan Indonesia baik-baik saja kita harus yakin bahwa generasi jet generasi alpha yang kita khawatirkan dia akan mengisi di 2045 nanti demokrasi nah justru yang harus kita pikirkan anggota dewannya harus berpihak kepada literasi anggota dewannya harus berpihak kepada literasi kabar baik yang kita ingin sampaikan adalah generasi mas itu bukan impian tapi juga bukan sesuatu yang mudah kita yang harus melibatkan diri kita yang harus turun tangan optimisme optimisme lagi pegang buku aja oke kan gak ada tuh sekarang cagup mana yang pegang buku di baliho-balihonya harusnya satu lah balihonya gitu subsidi dia lagi baca buku Indonesia adalah buku Indonesia adalah buku sekaligus penutup kita hari ini kita selalu percaya banyak berita baik dari negeri ini dan kita dituntut untuk mencarinya untuk mewujudkannya terima kasih ganggong terima kasih kawan sampai ketemu di acara kita berikutnya di bincang-bincang kita berikutnya tetap bersama kita kawan Genevi di Good News from Indonesia salam